Intro 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 Wow Wah panas Hai Kembali dengan aku Elizabeth Aku Ellen Di episode With Megali Akhirnya 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 aku pulang Kemarin dia kerja di Kobobon Lumayan ya gajinya Lumayan Bagi Cece dong Komisi Jadi sekarang dia balik ke Bandung Mau kuliah di Jakarta Oke Hari ini kita bakal masak Sesuatu yang spesial yang dia request Ya request aku ini Apa Ini kita belum pernah coba ya Cuman Udah pernah coba Iya maksudnya kita gabungin makanan Kita modifikasi lagi Karena kita mikir Kayaknya enak nih Pakai ini nih Gitu Apa namanya Ini adalah sambal Apa sih kemantinya Sambal bawang 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 merah Masa kencang-kencang Sambal bawang Cuman kita modifikasiin Pakai Favorit kit Yaitu Cumi asin Sambal bawang Dan kita akan kasih sedikit jagung semi Biar Coloring 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 Betul Ini kalau tambah petai makin mantep Jangan dulu petai Soalnya Mantep banget Nah Kalau kita udah memasak yang pedis-pedis tuh ya Terus kita bakal bikin Yang simple kuahnya tuh kayak Sobba yang Pakai jagung Gimana cara membuatnya Simpel banget Kita langsung aja ke sesi masaknya Haha Nah bahan-bahannya guys Untuk bikin sambal Goreng Cumi Disini ada cumi asin Yang udah aku bersihin Aku cuci Dan aku potong-potong Ada bawang merah Ini bawang merah Jangan kalian iris Kalian kupas sebutir-butir gitu aja Terus itu ada Apa namanya tuh Jagung semi Ada cabai rawit yang banyak Daun bawang Sama bawang goreng Nah Untuk bikin sayur bayam Ini aku simple banget Kok bikin sayur bayam Cuman cukup pakai Bawang merah Bawang putih Ada jagung Dan bayam Nah guys Sekarang aku bakal bikin Sayur bayam Sama jagungnya Disini Aku masak Menggunakan slow cooker Dari Mito Nah Kita masukin air Yang pertama Enaknya itu Kalau kita masak Di slow cooker Mito Kita gak perlu Pakai Atau menggunakan air yang super banyak Jadi Kita pakai sedikit aja Dia matangnya bakal sempurna Dan gak boros air Itu yang aku suka Nah ini jagungnya udah aku cuci Sekarang kita masukin Karena ini namanya slow cooker Jadi dia lumayan lama ya guys Masukin Ini aku masaknya lumayan banyak Jadi jagungnya aku masukin semuanya Dan aku tambahin air Sampai dia tenggelam gitu Jagungnya Oke Dan Aku masukin bawang putih Bawang merah Ini udah aku iris Kita masukin aja Kita aduk-aduk Setelah itu Kita tutup Nah Kalau yang slow cooker dari Mito Dia tuh Ada yang low Yang high Sama yang auto Nah Karena aku pengen lebih cepat Aku setel Ke yang tinggi Yang high Kalau kalian pengen bikin Kaldu dari tulang Kalian tinggalin semalaman Kalian autoin aja guys Ini simple banget Oke Kita langsung masak yang lain yuk Nah Sekarang kita bakal bikin Sambal bawang Sama cuminya Kita panasin minyak Lumayan banyak Karena kita mau oseng bawang merah Kita langsung masukin Setelah itu Kita masukin cumi asin Kayak kita goreng bentar gitu guys Kita masukin jagung semis Cabai rawit Wow Daun bawang Hmm Wangi bener dah Jangan lupa kita kasih Kaldu jamur Dan garam Dan kalian cicipin Kurang apa enggaknya Kalau kurang Kalian tinggal tambahin sesuai selera kalian Ini udah kelihatan Enak banget gak sih Ini kita oseng bentar lagi Dan aku gak mau sih Bawang merahnya itu terlalu mateng Jadi pengen Ada sedikit Keranci-keranci Dari si bawang merahnya Wuhh Mantul banget ini Cantik banget warnanya guys Nah guys Ini jagungnya udah mateng Sekarang kita masukin bayamnya Dan udah aku kasih kayak kaldu jamur sama garam Nah aku sukanya Bikinnya tuh suka banyak Tapi bayamnya gak aku langsung cemplungin semua Karena aku suka makan Sok bayam itu yang hangat-hangat Tapi Kalau kita masukin semua Pas kita pengen masak hangat-hangat Itu gak boleh dipanasin lagi Karena Bayam itu Punya bakteri Kalau dipanasin lagi Dia bakal jadi Apa gitu ya Jadi apa sih Jadi racun Kata Ellen Iya jadi racun kalau bayam dipanasin lagi Makanya aku cuman sedikit dulu Untuk kalau pengen makan Tinggal dipanasin si jagung sama si sopnya Begitu Oke Siap untuk dimakan Cakep banget ini Lihat tuh Hmmmm Wuuu Nah Ini makanan kita udah jadi Udah jadi Ini sedap sekali pemirsa Benar-benar sangat-sangat sedap sekali Ya Allah Betul-betul Dari wanginya udah kecium sih Seenak gimana Dari bentuknya udah kayak Uh Mantul gitu banget Makan sekarang ya Ini makan sekarang ya Oke Ini makanan kesempatan aku Aku request nih Karena aku mikirin bawang ini terus kan Terus aku Kepikiran sama cumi terus nih Jadi aku bisa digabung jadi satu Boleh-boleh Ini si bayam sama si jagung Dimasak simple kayak gini tuh Udah paling the best Cucok meong Coba ini ya Hmmmm Ya ampun Hmm Ya kan Uduh Terus jagungnya manis lagi Oh 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 my god Oh my god Elak Oh my god Oh my god Oke Kita coba ya Mari makan Mari makan Ih lalaknya Ih Lihat-lihat Ini ada si Jagung sumi Ini ada bawang merah Sama cuminya Hmm Wow Mau meninggoy enak banget Jangan waaah Jangan waaah Jangan meninggoy waaah Enak-enak-enak Enak-enak Enak-enak Enak banget ya Ini kayak next level gitu Kemarin kan cuma si bawang Bawang Oh ini kan pakai cumi Jadi wadidaw Iya Jadi ada sensasi Dari cuminya lagi Hmm Hmm Bawangnya tuh enak banget guys Hmm Garing banget Garing banget Garing banget Hmm 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 Oh my God Oh my God Oh my God Hmm Hmm Enak banget Ini masalah Ini gak pernah salah Oh Hmm Hmm Cuminya Kita makan cumi Sama bawangnya lagi Hmm 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 Ah Wow Cocok Meong Hmm Cocok banget gitu loh Iya Ini enak banget loh Kayak gimana ya Aku susah reviewnya loh Enak banget loh Aku gak bisa ngomong apa-apa lagi Ya ampun Hmm Tak sebet kata-kata Hmm Hmm Ini cabainya agak Aku singkirkan Bahaya Hmm 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 Ini kalian cobain gak Hmm Jadi kayak Hmm Bawangnya terus Lo udah gak tau bau di mulut Ini gak bau Hmm Jadi kalian jangan Bayangin makan bawang gimana Tapi Enak pokoknya Sambal mata kan mentah Itu aja udah enak Hmm Kan cuma disiramin Kayak pakai minyak panas Kalau ini digoreng lagi Tapi dia masih Tekstur crunchy gitu Karena gak diiriskan Itu Aduh Apalagi bawang-bawang itu Ada sedikit manis loh Hmm Hmm Ini cocok banget loh Makan pakai suminya Iya Cocok banget Cuminya itu agak-agak asin Gurih ini ya Gurihnya gurih asin Endul Hmm Terus ada jagung semi juga yang bikin Sedikit manis Dan Tekstur crunchy juga Menolong pisan Memang Enak Hmm Ini kawetnya Ode cumi kayaknya Hmm 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 Terus Kan pedas Dim Netralin pakai kuah Ya kan Len? Antulita banget sih BN saya terpenuhi Gila Jagungnya juga super manis Terus bayamnya kan gak dimasak lama ya Coba kayak dia terendam Airnya mendidihnya tadi Masih crunchy Betul Wow Wow Parah sih Parah Aku bisa nambah sih ini Parah banget nih Waduh enak banget ini Waduh Gak ada obat ini Obatnya sakit kepala ini Oh my God Pau merah dimakan begitu aja enak banget loh Gila Enak banget Parah Aku taburin lagi pakai bawang goreng yang merah Waduh enak banget Gimana tuh Pecah 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 Eh Kau cek pisang kan? Iya Tidak 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 Gimana Cepisan Oh my God Cuminya Delisioso Lagi deh Cuminya deh So good! Mantul! 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 Tunggu ya! Wow, panas! Pedas! Tunggu macam! Luar binasa! Bukan luar biasa lagi, binasa ini! Tunggu banget! Banyak loh tadi! Kita makan platform! Mantul! Enak banget! Ini enak banget! Nemu favorit aku! Ini kalau jadi buka restoran harus ada menu ini! Enggak semua orang bisa makan! Tapi, pas cobain pasti di luar ekspresasi kalian! Kalian pasti tidak terbayang, Wow, ternyata begini rasanya makan bawang kan? Kalian pasti pertama kan mikirinnya bawang kan? Mikirinnya bawang! Rasanya bukan bawang gitu! Enak lah pokoknya! Enak, pokoknya tidak separang kalian pikirin bawang itu! Oke, kita udahin ya! Sampai ketemu video selanjutnya guys! Aku Elizabeth! Aku Alan! Bye! Bye! Ya, beres banget! Habis dong! Diurypin TV How are you doing? Bye! Bye! Bye-bye! Kabak alright! Bye! Terima kasih.